Informasi lainnya dapat Anda saksikan melalui kanal Youtube kami, Metro TV Jateng dan Diy. Saya Agalisa Putra, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Sampai jumpa. Pemerintah Provinsi Diy melangkungi Dinas Parabisata gelar event sport turism, Gino ngindakkan gundungan wisatawan. Kegiatan yang menggabungkan olahraga dan pariwisata menikol, dipun sengkuyung dipun gelar di Gunung Kitul, Langkulon, Progo. Bab kesebat dipun sancangkan Dining Kepala Dinas Pariwisata Diy, Singgih Harjo. Midirep yang baik pun, jarak tempuh datang Gunung Kitul, Saking Kito, Yogyakarta, Kirang Langkung, Setunggal, Ngantus, Setunggal, Sepalih Jam, dan me-event sport turism, Tereng Katah dipun gelar. Padahal, potensi sport turism di Gunung Kitul, Ageng Sanget, Piwet Saking Olahraga Sepeda, Pelaceng Lintas Alam, Putawi Cross Country, Selancar Ngantus, Panjateping, Saking Dipun lindakan Wonten Riki. Kanti Dipun Sengkuyung, Kewontanan Alam, Langka Indahan Kawasan Objek Wisatan Nipun, Kabupaten Baling Wiyar Eng, Diy Kasepat Dipun Bici, Pasanget, Kangge Event Sport Turism, Kanti Meniko, Biaipun Nyurung, Pemda, Saanggen, Kangge Ngata-ngatai Event Sport Turism, Kino Narik Wisatawan, Melik ini pun ekang dari dasar komunitas. Kediatan sport turism lebih banyak diadakan di kota Yogyakarta, di Bantul, dan di Sleman. Nah, Gunung Kitul dan Plom Rogo nampaknya perlu digalakkan. Untuk potensi sport turism di Gunung Kitul sangat-sangat luar biasa. Karena tidak hanya kemudian kita bicara tentang bersepeda, tapi juga berlari, saya kira running, maraton, kemudian panjat tebing, sara spring, ini ada di sini semua. Perlu digalakkan kembali bagaimana untuk kemudian mempromosikan Gunung Kitul sebagai destinasi yang sangat eksotik.